yuk, hari ini mau ke Lor Sambi mau ketemu Yudha, mau ketemu pemiliknya, mau ketemu Okta pengen, humpung dia bapak Camperfan, pengen review tentang Camperfan oke tunggu ya, kita mau berangkat sampai di Lor Sambi wih halo ke, ngeteh dulu dong, tapi gini ini ada Mas Idung, pemilik dari Camperpark ini ya, Mas Idung mana? ini Mas Yudha, Nyawiji itu Okta Kata-Kata kamerfun.id dong nanti kita review mobilnya Mas Okta sama, ini rendinya ini apa tuh? mas minum dulu mas ini sama Mas Okta, ini juga punya Mas Anton iya ini, bikin ini berapa? ini kurang lebih 20 juta kalau bikin kayak gini 20 juta 20 juta itu udah komplit udah komplit dengan meja lipat di bawah, ada roof 10-nya roof 10-nya crossbar-nya juga, sama box dan matras yang ada di dalam mobil kalau teman-teman double cabin bilangnya RTT oh RTT ya, roof top 10 iya, sama kan iya cuma disingat ini berapa? roof top 10-nya aja berapa ini? roof top 10-nya ini untuk ukuran paling besar 8 juta 8 juta? yoi nextpedition nextpedition bisa langsung ke nextpedition ini aku udah di endorse ya udah di endorse ya boleh, boleh, boleh boleh ini ini buat duduk ini buat cantai tadi konsepnya di dalam mobil karena isinya 4-5 orang berarti harus bisa tidur buat 4-5 orang oke caranya di atas bisa 3 di bawah bisa 2 nah seperti ini nah gimana ini? kita ngikut waduh, tinggal aku lipat tutup gini iya tarik jadi tempat tidur jadi tempat tidur rata lantai kamu bisa selonjol luar biasa jangan goyang-goyang di mobil ya iya nah iya terus ini kotak-kotak ini apa? selain telur ini nih sebenarnya untuk tempat kita duduk tadi belum sempat lihat kak oh iya sedikit nanti lagi ya ini untuk duduk jadi balik tinggal aku ubah gini ubah seperti ini cepat ya nggak ada ada 5 menit loh ini tadi ngeset ngeset tuh ya kita masukin oke ntar kayaknya oke masuk terus tinggal taruh sini oke kurang lebih nanti gini jangan kurang lebih jangan kurang lebih bautnya mau dilepas kenceng nggak ini? ini kenceng cuma bautnya kan oh jadi ada bautnya biar untuk jaga stabil ya nah kurang lebih gini oke oke ini buat dulu kayaknya penelengkapannya masih tinggal dengerin musik indie wih cocok Pak wih cocok Pak jangan lupa wakang Zenitaser oh iya biar aman dari virus oke oke terus ini listrik? oh listrik aman kita udah siapin kan kita konsernya camper van berarti masih butuh namanya camping ground camping ground camper ground makanya kita butuh listrik camping ground biasanya disediakan sama penyewaan camper eh penyewaan lahannya ya ini udah siap listrik tinggal colok udah ada stakernya staker di situ staker di dalam tenda sama di dalam sini oh sehingga aman tinggal minta sama pengelola pengelola kalau di sini di mas hidung ya mas hidung karena ini di lor sambi lor sambi istimewa istimewa simpel ini bisa untuk 5 orang 5 orang dan gak merusak sama sekali tinggal nambahin box doang ini kan disewakan sama surta kayak gini ini sewanya berapa? kalau lo pas kuncinan 750 oh daripada di hotel 1 kamar 700 ribu mending ini ya? mending kan bisa jalan-jalan bisa ke alam bisa dekat sungai bisa dekat gunung ini bisa dinamakan staycation gak ini? bisa juga tapi experience-nya bisa dicoba mulai dari 1,5 itu gak usah bawa sendiri dicemput staycation di alam ya? staycation di alam tapi ada pengalamannya seru kalau bawa sendiri kan dia punya pengalaman sendiri kalau di Indonesia sudah banyak yang menyediakan tempat-tempat ini gak? camper ground udah banyak banget sekarang udah menjamur kayak jamur namanya juga calon jadi kalau mau bikin ini gak khawatir lah ya? sebenarnya gak khawatir sekarang hampir beberapa desa wisata pada bangun camping ground hmm karena gak perlu biaya yang mahal cukup punya tempat tempat bagus listrik dan MCK bersih ini kompor juga ada? kompor ada kompor lagi di taruh di sana oh kompor di sana ya ini untuk kompor pelengkapan kompor sama ini piring, gelas dan yang lain pecah belayu gak pecah budi oh ini dari mika oh ini dari mika ini ya biar aman lah semuanya biar aman gitu ini bawa anak-anak juga aman ya? karena kalau perjalanan kan anak-anak bisa duduk di belakang tetap oh iya kalau di belakang di usahakan untuk gak buat duduk karena ini untuk barang yang di barang tengah tengah paling aman ini biar safety tetap mau gak mau setiap jalan harus ditutup mas oke ya ini pantangnya taruh depan tinggal tarik duduk di dalam ini biar tetap aman sehingga seatbeltnya tetap bisa digunakan mas oh iya sehingga kalau terjadi apa-apa pun tetap aman kita tidur hanya beli ketika camping ketika jalan usahakan jangan posisi tidur keselamatan ya? keselamatan tentunya penting banget oke jadi bisa tetap untuk 4 orang 5 bisa ya? anak-anak ya? untuk anak-anak bisa oke cucuklah untuk keluarga muda yang punya anak tiga siap siap kaman coba dong saya sewa besok oke siap gas paling aman tengah ya bagus ini wah ini cepet ya bersih-bersihnya ya wah cepet banget mas ini langsung kita jadi mobil buat cara lagi nantinya siap pergi lah ini temen-temen kalau mau bikin Campervan nanti bisa hubungi mas Okta nanti IG nya itu apa? Camperfun.id itu? Camperfun nah itu-itu Camperfun Camperfun.id nah kalau pesen.. mas Okta bisa terima pesanan gini ya? oh iya ini lagi banyak garapan pesanan dari Jakarta satu terus lagi ini juga lagi mau dipasang lagi oh ini juga mau dibikin? iya ini udah udah.. berarti kalau nyewa juga sama mas Okta bisa? oh iya jadi sebelum dijual belikan biasanya ada yang titip dulu buat disewakan biasanya gini itu bajunya ke Vespa wah saya kan ke Vespa kayak jeneng ya Vespa saya dibuang semalam sama Mas Yudha oh di Berksi ya? iya dibuang sama Mas Yudha ini bisa lihat di atas ya? boleh, boleh, boleh ini konstruksi dari Nextpedition oh ini kayak punya Ranger oh iya luar biasa sampe sama ukuran 140 x 240 lega 140 x 240 dimensi terbuka nah.. iya ini.. luar biasa ya temen-temen yang mau ini bisa hubungi IG-nya Mas Okta sub sub follow dong kamperfun.id kamperfun.id nah.. apa ya ejaannya iya.. dan jangan lupa experience dan ininya bisa di cek di Nyawiji di Nyawiji Nyawiji punya.. punya experience gak hanya kedar lo bawa mobil doang nah ini yang punya warungnya kita cek dulu warungnya kita dodok dulu ya oh ini bisa untuk warung ya? ini warung ini mas ini konsepnya memang warung? iya.. warung buat tidur mesti Mas udah buka? oh belum baru.. 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 mas ini mau tanya nih Nyawiji nih.. followersnya.. eh.. followers ini.. buat experience-nya gimana Mas? Nyawiji itu konsepnya apa itu? Nyawiji itu ini.. kolektif.. pengelolaan ruang-ruang kreatif jadi kita harus kreatif juga.. kita.. berkolaborasi dengan.. berkolaborasi dengan.. banyak stakeholder.. pariwisata.. seni, manusisi, budawan.. bikin gerakan-gerakan yang.. terlalu berdampak.. terhadap.. ekosistem kreatif di Jogja khususnya.. hmm.. biar lalu.. jadi temen-temen kalau pengen.. follow Nyawiji apa yang didapatkan Mas? kita bisa bikin satu gerakan bersama ya.. gerakan kreatif bersama.. buat Jogja khususnya.. oh.. iya.. 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 ekosistem.. seni, budayawan, tradisi.. oh.. kayak bikin itu kemarin ya.. yang prokes pertama itu juga ya.. iya.. itu Nyawiji ya.. ada suatu.. suara.. salah satu festival.. apa.. festival.. seni dan budaya yang digelar di.. destinasi wisata pertama.. selama pandemi.. September tahun lalu.. keren tuh.. dengan prokes itu ya.. dengan prokes.. hmm.. kalau ini dilap-lap supaya prokes juga.. supaya.. segera dibuka.. ya.. itu minimal ada effort.. ya.. yang kita tunjukkan kepada pemerintah.. ini kan ada bersih-bersih deh.. oh iya.. IG-nya apa? Nyawiji.. Nyawiji.. experience.. Nyawiji experience.. iya.. paling ngemper sama Nyawiji.. experience-nya luar biasa.. kita kan diajak.. keliling ke desa wisata.. desa wisata.. pasti itu.. loh.. ini.. ini siapa ini? ini.. wow.. itu.. loh.. loh.. di sini.. loh.. loh.. kalau teman-teman di kamera bisa lihat dia.. berarti.. anda sehat.. oh.. sehat.. kalau.. cuma denger suara doang berarti.. ini landing-nya keren sekali nih.. asli pick up.. patok.. kita sedang ngeteh.. mau ngobrol-ngobrol dulu.. oh.. kita ngeteh.. ngobrol bareng seru kak ya.. iya.. jangan lupa.. untuk selalu pantau channel ini.. terima kasih.. saya mau ngobrol dulu sama Mas Sokta.. dan Mas Yuda.. ini sering pengalaman.. hebat sekali.. oke ya.. itu ranger saya disana.. terima kasih.. terima kasih..